Oke, kita lanjut ke lemah 4, 2, 3. Nah, lemahnya berbunyi demikian. Misalkan kita punya R dengan operasi tambah dan kali, itu suatu sistem yang memenuhi semua aksiomaring kecuali sifat komutatif terhadap operasi tambah. Kecuali sifat komutatif terhadap operasi tambah. Dan ring itu punya 1, maka R dengan operasi tambah dan kali tadi apa? Dia akan merupakan ring dengan 2. Pastinya akan jadi ring. Dan karena dia ada 1, berarti ring dengan 1. Itu ya, saya lengkapi sedikit 5, 4, 2, 3. Jadi buktinya bagaimana? Ya, berarti kita cukup tunjukkan apa? Kita cukup tunjukkan kalau operasi komutatif terhadap penjumlahan ternyata berlaku juga di sini. Karena berkat apa? Berkat satunya tadi. Kita mulai ya. Yang mau kita tunjukkan apa, kita tulis. Akan ditunjukkan bahwa R dengan operasi tambah dan kali itu memenuhi sifat komutatif terhadap tambah. Oke, kita ambil sebarang, ambil 2 unsur VR sebarang. Perhatikan ini. Kita operasikan A tambah B dengan 1 R jelas. Nah, ini punya 2 hasil, 2 versi yang berbeda. Yang pertama, ini bisa menjadi seperti ini. A tambah B dikali 1 R ditambah B dikali 1 R. Oke, ini kan jadinya apa? Ini jadinya A tambah B dikali 1 R ditambah B. Ini yang pertama. Tapi jangan lupa ada versi yang kedua juga. A tambah B dikali 1 tambah 1. Sepertinya R. Itu akan sama dengan apa? Jadi A dikali 1 tambah 1 ditambah B dikali 1 tambah 1. Ini jadinya apa? A ditambah A, terus ditambah B ditambah B. Tapi kita tahu, ya kedua ini bentuknya sama, serupa. Berarti kita punya apa? A ditambah B ditambah A ditambah B, sama dengan ditambah A ditambah B ditambah B. Kita tahu A dan B punya inverse terhadap operasi tambah. Nah, perhatikan. Kalau kita tambahkan di sini. Perhatikan. Kalau di sini A tambah B ditambah A tambah B ditambah minus B. Pasti di sini juga sama dengan A ditambah A ditambah B ditambah B ditambah B ditambah B. Minus B. Ini coret, jadinya apa? A ditambah B ditambah A, sama dengan dia ditambah 0. Jangan lupa ada 0 ya, sama dengan A ditambah A ditambah B ditambah 0. Kemudian dari sini. Kita boleh nambah gitu juga boleh, tapi kayaknya agak aneh ya. Tidak ada sifat yang bisa kita gunakan kalau kita menambah seperti itu. Kita bisa pakai hukum kancelasi. Kita anggap ini satu, ini satu, gitu ya. Ini pakai kancelasi kita bisa coret. Jadi A tambah B ditambah A itu akan sama dengan A ditambah A tambah B. Pakai kancelasi. Kemudian ini kita kurungkan yang kedua. Terus kita kancelasi lagi yang sebelah sini. Berarti kita punya apa? B ditambah A sama dengan ditambah B. Berarti dari sini kita peroleh apa? Sifat komutatif terhadap operasi tambah. B lihat ya Pak. YOR dengan operasi tambah dan kali. Ini adalah ring dengan atuan. Itu lemah 423. Terus kemudian sebelum lemah 424 diberikan penjelasan tentang ringgulian. Kemudian ringguliannya dikasih penjelasan. Yang menemukan itu namanya George Bull pada tahun 1819 sampai 1864. Kemudian diberikan definisi tentang ringgulian. Jadi suatu struktur R dengan operasi tambah dan kali. Jadi dikatakan ringgulian jika untuk setiap unsur di R berlaku. Unsur itu dikwadratkan sama dengan dirinya sendiri. Oke ya. Nah dari sini muncullah teori pada lemah 424. Yaitu apa? Ringgulian merupakan ringgulian komutatif. Jadi kalau ringgulian komutatif artinya kita perlu tunjukkan bahwa untuk sembarang 2 unsur perkaliannya komutatif. Bisa ditukar-tukar ya. Kita ambil sebarang 2 unsur. X dan Y di R. A dip. XY sama dengan YX. Kita mulai. Perhatikan. X kuadrat pasti sama dengan X. Dan Y kuadrat juga sama dengan Y. Berdasarkan sifat tadi. Nah X tambah Y dikwadratkan pasti juga sama dengan apa? X tambah Y. Bukan? Begitu ya. Oke. Oleh karena itu kita punya apa? Berarti. Tapi satu sisi kita punya X tambah Y dikwadratkan. Berdasarkan lemah 422 bagaimana? X kuadrat tambah Y kuadrat. Tambah XY ditambah YX. Kita tahu X kuadrat tambah Y kuadrat kan jadinya apa ya? X tambah Y kan ya? Tambah XY tambah YX. Berarti kita punya dari 1 dan 2. X tambah Y sama dengan X tambah Y tambah X kuadrat. EXY tambah YX. Ini kita pakai kanselasi. Berarti kita punya apa? XY ditambah YX itu sama dengan 0. Kita dapat yang ketiga. Nah. Perhatikan. Oke. XY ditambah Y sama dengan 0 ya? Kita mau tunjukkan X kali Y sama dengan Y kali X. Kita kalikan ini. Kita tahu XY tambah YX itu kan sama dengan 0. Bagaimana kita kalikan X dari kiri? Berarti kita punya apa nih? Kalau X dikali XY tambah YX. Ya sama dengan X kali 0. Berdasarkan lemah 421 yang poin A. X kali 0 ya 0. Gitu ya. Berarti kita punya tapi ini apa? Ini kan kalau kita jawabkan kan X kuadrat Y ditambah XYX. 0. X kuadrat Y jadinya apa? XY. XY. XYX dengan 0. Terus. Ini kita dapat yang 4. Terus kita kalikan dari kiri. Apa yang terjadi? XY ditambah YX kali X. Ini kan pasti apa? 0 kali X. 0 kali X juga 0. Berarti dari sini kita punya apa? Ini kan sama dengan apa nih? XYX ditambah YX kuadrat. Ya ini kan sama dengan apa nih? XYX. Karena X kuadrat sama dengan X. Ini sama dengan YX. Ini juga sama dengan 0. Ya. Dari 4 dan 5. Apa yang terjadi? Dari 4 dan 5. Apa yang terjadi? Berarti XY ditambah XYX. X sama dengan apa nih? XYX ditambah YX. Coret. Coret. Ini X, Y sama dengan YX. Seperti kancelasi kan ya. Oh, sorry. Kalau kancelasi, kita lurutkan dulu posisinya ya. Mohon maaf. Ini ada terlewati. Apa yang terlewati. Kalau kancelasi, posisinya harus ini. Karena ingat, ini grup komutatif ya. Jadi sama saja. Ini kan XY ditambah XYX. Sama dengan apa nih? YX ditambah X. Tadi bagaimana? XYX ditambah YX ya. XYX ditambah YX. Ini kan juga sama dengan apa nih? YX ditambah XYX. Baru pakai kancelasi. Kita dapatnya XY sama dengan YX. Karena berlaku untuk sembarang X dan Y. Berarti kita punya apa? Ya. Ring boolean. Merupakan ring komutatif. Seperti itu ya. Kemudian subab 4.2 selesai. Kita singgah sedikit ke subab 4.3. Kita tidak bahas semua. Kita akan bahas sebagiannya. Sebagiannya apa? Subab 4.3. Kita akan bahas tentang ideal. Homomorphisme. Dan ring pembagi. Hasil bagi. Division. Quotient. Division ring kan ring pembagi. Jadi kalau ring quotient, ring hasil bagi. Kita pakai selain itu saja ya. Sekarang kita lihat definisi homomorphismanya. Ingat grup kemarin punya homomorphismanya. Ring juga punya homomorphisma. Definisinya seperti ini ya. Kita masuk. Misalkan kita punya R dan R aksen. Oke. Sorry. Saya telah diseluruh ya. R dengan operasi tambah dan kali. Dan R aksen dengan operasi tambah dan kali. Ada aksennya ya. merupakan ring. Operasinya kan tidak harus sama. Nah ini ya. Nah sekarang. Waktu pemataan V dari R ke R aksen. Itu dikatakan homomorphisma ring. Kita memenuhi kedua sifat ini. Yang pertama. V dari A tambah B sama dengan V A ditambah V B. Ini maksudnya tambah di R aksennya. Ini untuk setiap A, B, D, R. Yang kedua. V dari A kali B. Itu sama dengan V A kali V B. Di buku tidak dibedakannya. Kadang-kadang sama saja. Maksudnya kalau sudah V A, V B artinya apa? V A itu kan petak dari unsur-unsur di R. Berarti ada di R aksen. Berarti operasinya kalau antara V A dan V B itu harus operasi di R aksen. Jadi gini. Kalau kalian operasikan baru kalian petakan. Kalian kalikan baru kalian petakan. Sama dengan kalian petakan dulu baru kalikan. Terus sifat yang pertamanya apa? Kalau kalian jumlahkan baru kalian petakan. Sama dengan petakan dulu baru di jumlahkan. Itu homomorphisma ring. Homomorphisma ring. Ada beberapa sifat. Dan kita coba melihat sedikit contoh. Kita lihat contoh. Misalkan yang pertama, bilangan bulat. Kalian tahu semua ya. Dengan operasi tambah dan kali. Itu ring. Terus Zn. Terus Zn. Jangan lupa ya. Zn dengan operasi tambah modulo dan kali modulo. Itu kan juga ring. Sekarang kita buat pemetaan V dari Z ke Zn. Caranya apa? Kita mengirim unsur di sini. A kita kirim ke apa? A ke cap. Contoh saya ambil Nnya 9. Ini berarti Z9. A ke A cap. Berarti kalau 1, ya jelas. Pasti dikirim ke 1 ini kan ya. 2, ya jelas dikirim ke 2 ini. Nah kalau 0 juga ya jelas ya. 0 dikirim ke 0. Nah kalau minus 1 dikirim ke mana? Sedangkan isinya Z9 hanya 0 sampai 8. Ingat. Tinggal apa? Caranya apa ya? Ini kita kirim ke minus 1 mod 9. Minus 1 mod 9 berapa? Minus 1 mod 9. Nah itu yang di cek. Gitu ya. Ya minus 1 mod 9 itu kan sama dengan 8. Gitu ya. Ini seperti itu. Perhatikan ya. Kalau minus 2 bagaimana? Minus 2 mod 9. Ya minus 2 mod 9 ya berarti 7. Terus kalau itu jangan sampai ini ya. Jangan sampai lupakan gini ya. Minus 1 itu kita mau tulis apa? Sesuatu dikali 9 ditambah sesuatu. Begitu kan ya. Nah kan lihat ya. Ini di mana? Ini kita bilang A. B di mana apa? B nya harus positif. Bilangan bulat. A nya bilangan bulat saja. Tidak harus positif. Tapi B nya harus kurang dari 9. Ya berarti apa? Minus 1 kan sama dengan apa? Ya minus 1 dikali 9 tambah 8 kan. Kalau minus 2 bagaimana ya? Minus 2 juga minus 1 kali 9 tambah. Gitu ya. Seperti itu. Nah jadi kita mengirimkan itu ya. Jadi kalau 10. Ya 10 di sini ya dikirimkan ke 10 mod 9 ya 1. Kita akan tunjukkan kalau V itu apa? Homomorphisme ring. Bagaimana? Kita ambil. Pertama, ambil sebarang 2 unsur, 2 bilangan di Z. Berarti apa? V A tambah B ini sama dengan apa nih? Sama dengan A tambah B berarti kita dikirim ke apa? Kirim ke suatu kelas. V A tambah B kan dikirim ke apa? Ya ke kelas A tambah B. Kita tidak tahu kelas A tambah B nya apa. Yang pasti kelas A tambah B ini apa? Ya yang dimodulo dengan 9 sudah seperti itu. Nah sekarang kalau V A bagaimana ya? V A dikirim ke kelas A. V B ya V B dikirim ke kelas B. Dan kita tahu kalau V A ditambah V B. Ya ini kan kelas A ditambah kelas B. Ya berdasarkan definisi sama dengan apa? Sama dengan kelas dari A tambah B. Seperti itu ya. Berarti kita dapat kelas A tambah B sama dengan apa? Ya ini kan kelas V dari A tambah B. Begitu juga dengan perkaliannya. Kalau V dari A B ya apa? Kelas A kali B. Nah kalau V A itu kelas A. V B itu kelas B. Ya berarti V A kali V B itu kan sama dengan apa? Dari kelas A dikali kelas B. Ya kita tahu kalau definisi kelas A kali kelas B ya sebenarnya apa? Sama dengan kelas A B. Dan ini kelas A B sama dengan apa? Ya sama dengan V dari A B. Begitu ya. Nah dan masih banyak lagi. Begitu contoh dari ini. Misalkan ada lagi apa? Kita coba lihat ya. Z2. Z2 itu kan isinya apa? 0, 1, 2. Kemudian kita punya Z4. Itu dikirim kemana nih? Z4 itu apa? 0, 1, 2, 3. Oke terus kemudian kita buat suatu pemetaan dari Z4 ke Z2. Bisa tidak? Pertama kita kirim 0, Z4 ke 0, Z2. Kita kirim 1, Z4 ke 1, Z2. Kita kirim 2, Z4 ke... Sorry ini cuma 0, 1 ya. 0, 1, 2. Sorry. Ini 0 dan 1 ya. Kita kirim 2 kemana? Ke 0. Kita kirim 3 ke... Kita akan tunjukkan kalau apa? V itu homo amorfisma ring. Oke ya. Kita tunjukkan kalau V itu homo amorfisma ring. Bagaimana caranya? Kita buat. Ambil sebarang. Ambil sebarang AB di Z4. Kita tahu apa? Kemungkinannya ada apa? Kan ya kemungkinan. Ada kemungkinan pertama. Anggota... Apa? A anggota 0, 2. B anggota 1, 3. 2. A anggota... A anggota 0, 2. Dan juga B. Yang ketiga apa? A dan B anggota 1 dan 3. Begitu kan? Ya. Sebenarnya ada 4 ya. Yang keempat apa? A anggota 1, 3. Dan B anggota 0, 2. Dari yang 1. Kita coba. Ya. A tambah B. Apa yang terjadi? Pasti A tambah B anggota apa? Jelas. A tambah B pasti anggota 1 dan 3. Ya. Berarti apa? V dari A tambah B. Nah A tambah B tinggal coba ya. Kalau A nya 0, 0 tambah 1, 1. Di sini kan? 0 tambah 3, 3. Kalau A nya 2, 2 tambah 1, 3. 2 tambah 3, 5. 5 modul 4, 1. Berarti V A tambah B apa? V A tambah B apa? Ya 1. Nah. V A bagaimana? V A kalau anggota 0, 2. Kita lihat di sini V A nya apa? V A nya 0. V B nya bagaimana? Ya V B nya 1. Ya berarti V A tambah V D bagaimana? 0 tambah 1. 0 tambah 1 ya berapa? 1. Makanya V A tambah B. Dengan V A tambah V D. Begitu juga yang, kita coba yang kedua. Kalau anggota 0, 2. Ini pasti V A sama dengan 0, sama dengan V B. Bagaimana dengan V A tambah B? A tambah B pasti apa? A tambah B pasti anggota ini. 0, 2. Dan V A tambah B pasti sama dengan 0. V A 0, V B 0. Berarti V A tambah V B pasti 0. Sama ya. Yang ketiga juga sama. Begitu ya. Yang ketiga juga sama. Nanti kalau A dan B. Jadi gitu ya. Bagaimana coba ya? Kalau ketiga. Ketiga berarti apa ya? V A pastinya 1. Begitu juga sama dengan V B. Kenapa? Mau A nya 1 atau 3 pasti petanya 1. Itu juga yang B. Nah, terus apa yang terjadi? Berarti kalau A tambah B bagaimana? Kalau A dan B anggota 1 dan 3. Lihat ya. Kalau A dan B nya 1. 1 tambah 1, 2. Kalau A 1, B 3. Atau sebaliknya 1 tambah 3, 0. Kalau A dan B nya 3. 3 tambah 3, 6. 6 modulo 4, 2. Berarti apa? Pasti A tambah B. Kalau bukan 0, 2. Apa yang terjadi dengan V A B? Berarti V A tambah B ya pasti 0. Nah, V A tambah V B bagaimana? 1 tambah 1. Di Z 2 ya jadinya 0. Yang keempat juga sama ya. Coba. Gitu ya. Oke. Seperti itu. Kemudian itu definisi homomorfismanya. Tolong dilihat. Untuk subab 4.3 saya bahas homomorfisma saja. Begitu ya. Untuk ideal dan kernel saya akan bahas selanjutnya nanti. Sekalian saya akan berikan contoh ya. Oke. Sekian untuk kuliah kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.